Kisah para Rasul Pasal 14 Paulus dan Barnabas di kota Iconium Paulus dan Barnabas pergi ke kota Iconium. Seperti yang mereka lakukan di kota Antioquia, mereka masuk ke rumah ibadah orang Yahudi. Mereka berbicara kepada orang-orang di sana dengan baik, sehingga banyak orang Yahudi dan bukan Yahudi yang menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang tidak percaya meracuni pikiran orang-orang bukan Yahudi, sehingga membuat mereka berbalik menentang saudara-saudara seiman itu. Sebab itu, Paulus dan Barnabas tinggal cukup lama di kota Iconium. Mereka berbicara dengan berani karena mereka bergantung kepada Tuhan. Paulus dan Barnabas membuktikan kebenaran berita anugerah Allah dengan memampukan mereka melakukan mukjizat dan keajaiban. Maka penduduk di kota Iconium terbagi. Ada yang setuju dengan orang-orang Yahudi, ada pula yang setuju dengan kedua rasul itu. Beberapa orang Yahudi bersama dengan para pemimpinnya, serta beberapa orang bukan Yahudi, berencana untuk mencelakai Paulus dan Barnabas. Mereka ingin melempari kedua rasul itu dengan batu sampai mati. Ketika Paulus dan Barnabas tahu tentang rencana tersebut, mereka meninggalkan kota itu. Mereka pergi ke kota-kota di wilayah Likaonia seperti kota Listra, kota Derbe, dan daerah-daerah di sekitarnya. Di sana, mereka melanjutkan memberitakan kabar baik. Paulus di kota Listra dan Derbe Di kota Listra, ada orang yang lemah kakinya. Ia lumpuh sejak lahir dan belum pernah berjalan. Ia sedang duduk dan mendengarkan Paulus berbicara. Paulus menatapnya dan ia melihat orang itu punya keyakinan kepada Allah untuk menjadi sembuh. Lalu Paulus berseru, Berdirilah dengan kedua kakimu. Dan orang itu melompat dan mulai berjalan ke sana kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang sudah dilakukan Paulus, mereka berteriak-teriak dalam bahasa Likaonia. Mereka berkata, Dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam wujud manusia. Orang-orang mulai menyebut Barnabas sebagai Dewa Zeus dan Paulus sebagai Dewa Hermes karena ia yang lebih banyak berbicara. Kuil Zeus berada di dekat kota. Imam dari kuil ini membawa beberapa lembu jantan dan rangkaian bunga ke pintu gerbang kota. Ia dan orang banyak itu mau mempersembahkan kurban kepada Paulus dan Barnabas. Tetapi ketika Barnabas dan Paulus memahami apa yang sedang dilakukan orang-orang itu, mereka berdua merobek-robek pakaiannya. Lalu mereka berlari ke tengah-tengah orang banyak itu dan berseru. Hai, kamu semua. Kenapa kamu melakukan hal ini? Kami bukan Dewa, tetapi manusia biasa, sama seperti kamu. Kami datang untuk menyampaikan kabar baik. Kami ingin memberitahu kamu agar berbalik dari hal-hal yang sia-sia ini kepada Allah yang benar-benar hidup. Dialah yang sudah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Pada generasi dahulu, Allah membiarkan semua bangsa melakukan apa yang mereka inginkan. Tetapi Allah selalu memiliki saksi. Ia melakukan hal-hal baik dengan memberimu hujan dari langit dan panen yang baik pada musimnya. Ia memberimu banyak makanan dan memenuhi hatimu dengan sukacita. Meski Paulus dan Barnabas sudah mengatakan semua hal itu, mereka tetap tidak bisa menghentikan orang banyak itu dari mempersembahkan kurban kepada mereka. Kemudian beberapa orang Yahudi datang dari kota Antiochia dan kota Iconium. Mereka berhasil membujuk orang banyak untuk melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka kira Paulus sudah mati. Tetapi ketika murid-murid berkumpul mengelilingi Paulus, ia pun berdiri dan masuk kembali ke kota. Keesokan harinya, ia dan Barnabas berangkat ke kota Derbe. Kembali ke kota Antiochia di provinsi Syria. Mereka juga memberitakan kabar baik di kota Derbe dan memenangkan sejumlah besar orang menjadi murid-murid Yesus. Lalu Paulus dan Barnabas kembali ke kota Lystra, Iconium, dan Antiochia. Di kota-kota itu, mereka menguatkan keyakinan para murid dan mendorong mereka untuk terus percaya kepada Allah. Mereka berkata, Kita harus melalui banyak penderitaan untuk masuk ke kerajaan Allah. Paulus dan Barnabas juga memilih para penatua bagi setiap gereja. Kedua rasul itu berpuasa dan berdoa untuk menyerahkan para penatua yang sudah mereka tetapkan itu kepada Tuhan yang mereka percaya. Paulus dan Barnabas menjelajah ke seluruh negeri Pisidia dan tiba di negeri Pamphilia. Mereka memberitakan firman Allah di kota Perga dan kemudian sampai juga ke kota Atalia. Dari kota Atalia, mereka berlayar kembali ke kota Antiochia. Disinilah orang-orang percaya dengan anugerah Allah memulai pelayanan mereka dengan mengutus Paulus dan Barnabas untuk melakukan pekerjaan pemberitaan kabar baik. Dan sekarang mereka telah berhasil menyelesaikan tugas itu. Ketika Paulus dan Barnabas tiba di kota Antiochia, mereka meminta jemaat gereja untuk berkumpul. Kepada jemaat, Paulus dan Barnabas menceritakan tentang semua hal yang dilakukan Allah melalui mereka. Mereka menceritakan tentang bagaimana Allah membuka pintu iman bagi orang-orang bukan Yahudi untuk percaya. Paulus dan Barnabas tinggal cukup lama di kota itu bersama murid-murid. Terima kasih telah menonton!